Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan saksian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemarin kita telah melihat sesi yang pertama mengenai keindahan dari Yudas Iskariot. Dia memiliki begitu banyak keindahan, namanya indah, bukan hanya namanya indah, tapi kerohaninya juga indah, karena Tuhan memberikan kasih karunia dan kebenaran kepadanya, sehingga dia memiliki keindahan dibandingkan murid-murid yang lain. Dia dipilih sebagai Rasul Tuhan, dia dipilih sebagai benda hara, bahkan dia disebut sebagai sahabat yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi sayangnya, pada akhirnya dia berubah. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang sisi dari keburukan Yudas. Kalau kemarin tentang beauty-nya, sekarang tentang beast-nya. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab, atau kita baca buku literatur, terbitan gereja Yusuzati, di situ ada begitu banyak catatan atau frame yang kurang baik mengenai Yudas. Dia disebut sebagai orang yang tamak, dia disebut sebagai pencuri, dia disebut sebagai penghasut, dia disebut sebagai pengkhianat, jadi begitu banyak sekali. Kalau kita lihat di dalam Yohannes, Injil Yohannes, Pasal yang ke-6, Yohannes, Injil Yohannes, Kita akan lihat di ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang dua belas ini, namun seorang di antaramu adalah iblis, saudara. Jadi dengan jelas dikatakan Yudas sekarang itu dikatakan sebagai iblis, saudara. Apakah dia itu sejumlahnya benar-benar iblis? Kalau dia disebut pencuri, apakah sebenarnya sebelum dia dipilih, dia adalah pencuri? Tentu bukan. Jadi itu belakangan baru terjadi ketika ia dipilih menjadi seorang murid sebagai pendahara. Kalau ini dikatakan iblis, maka kebenarannya akan jadi kacau. Misalkan Tuhan Yesus memperingatkan Yudas, menasihati Yudas. Kalau dia iblis, ngapain Yesus menasihati iblis, saudara? Dan Alkitab mencatat, iblis membisikkan dan merasuki Yudas. Bagaimana iblis merasuki iblis, saudara? Jadi tidak mungkin Yesus sendiri menyangkal ya bahwa Beelzebul bisa mengusir Beelzebul. Jadi kalau demikian, maka kerajaannya itu bisa tidak bertahan, tidak dapat bertahan, saudara. Maka tentunya ini bukan, saudara. Dia iblis sepenuhnya. Karena ada pandangan memang bahwa Yudas ini merupakan inkarnasi dari si iblis itu. Jadi seperti Allah, dia inkarnasi menjadi manusia. Nah, iblis itu inkarnasi jadi Yudas. Tapi Alkitab tidak pernah mencatatkannya seperti itu, saudara. Jadi sepenuhnya kita sepakat bahwa Yudas itu mengalami sebuah perubahan. Jadi bagaimana seorang yang sangat elok, jatuh, dan menjadi buruk rupa? Jadi ketika membaca ini, saya jadi teringat kasus dalam perjanjian lama, saudara. Jadi Tuhan pernah menciptakan malekat yang begitu indah. Tapi ternyata dia berbuat dosa. Dan bagaimana nasibnya ketika dia berbuat dosa? Apakah dia masih cantik? Tidak, saudara. Kita menyebut dia menjadi seroh yang sangat najis. Kita akan lihat di dalam Wahyu Pasal 18. Wahyu Pasal 18, ayat yang kedua. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, Sudarubu, Sudarubu, Babel, Kota Besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh, roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung najis dan yang dibenci. Jadi ketika dia jatuh, kita tahu dia menjadi lucifer, saudara. Dan kita melihat ketika dia lemparkan dunia, maka dunia itu menjadi gelap. Dan itu menjadi kerajaan si jahat. Dunia itu menjadi sarang bagi roh-roh jahat. Bahkan itu menjadi tempat persembunyian segala roh najis. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ciptaan Allah yang begitu indah itu bisa berubah. Dan kita lihat Yudas sesungguhnya juga demikian. Nah kita akan melihat bersama-sama tentang sisi binatang ini, saudara. Kita akan melihat Markus pasal 1, ayat 13. Markus 1 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Di Padanggurut itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana, di antara binatang, binatang liar, dan malekat-malekat melayani dia. Jadi jelas saudara, bahwa Yesus pada waktu dicobai oleh iblis, ia berada di sana, di antara para binatang liar. Kita tidak mencatat secara gambelang, binatang apa sesungguhnya. Tapi dengan jelas dikatakan binatang liar. Terjemahan Inggris, inilah bis itu. Nah kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ada catatan yang sama. Kita lihat kejadian pasal 1. Ayat 24. Jadian 1 ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Ini ada catatan, ada binatang liar. Nah binatang liar di sini dengan yang Yesus alami, yang Yesus temukan di padang buruk, apakah sama saudara? Ini ada catatan yang sama saudara. Kalau kita bicara kejadian pasal 1, tentunya ini masih baik saudara. Karena kejadian pasal 1, Allah menyebut, Allah melihat semuanya itu baik. Jadi tentunya binatang ini, dan semua catatan Allah yang diciptakan oleh Allah, semuanya itu baik. Maka bisa dipastikan ini harusnya bisa hidup berdampingan dengan Adam dan Hau. Kalau kita meng-compare antara Adam dan Yesus Kristus, juga ada kesamaan. Kalau kita berdampingan dengan Adam dan Yesus Kristus, juga ada kesamaan. Kalau kita berdampingan dengan Adam dan Yesus Kristus, juga ada kesamaan. Dia adalah Adam yang terakhir. Karena di dalam Lukas pasal yang ketiga, Lukas 3 ayat 38. Lukas 3 ayat 38. Anak Enos, anak Seth, anak Adam, dan anak Allah. Jadi artinya, Yesus adalah Adam yang kedua, yang juga memiliki rupa dan gambar Allah. Dan kalau kita melihat, sama-sama dia bertemu dengan binatang buas. Kalau kita melihat sepanjang Alkitab, selalu muncul ini sudah. Kita lihat bersama-sama dalam Yesus pasal 11. Yesus pasal 11. Ayat yang pertama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Bukankah ini nubuat tentang Mesias? Jadi ketika Mesias itu nubuatkan muncul, apa yang terjadi? Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, muncullah disitu begitu banyak binatang. disitu ada serigala, ada macan tutur, ada singa, ada berwang, bahkan ada ular tedung, ada ular beludang, ada berbagai binatang-binatang liar. Jadi disini jelas ini terjadi di mana? Ini tentunya terjadi di gereja. Kenapa bisa demikian? Kalau kita lihat di ayat yang ke-9, tidak ada yang akan berbuat jahat, atau yang berlaku busuk. Di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Jadi dikatakan semuanya itu terjadi di gunungku yang kudus. Jadi disitu terjadi di gereja. Karena gereja adalah gunung Tuhan yang kudus. Maka kalau kita rangkum sebenarnya, di gereja itu ada Tuhan, juga ada binatang buas. Kalau kita lihat di ayat 10, maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai, akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Dikatakan dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Dia ini adalah misias tadi kan? Dia akan dicari bangsa-bangsa, artinya ini adalah nubuat. Injil kebenaran itu dibagikan kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain akan masuk di dalam gereja Tuhan. Mereka akan bergabung di dalam gunungnya yang kudus. Tapi kalau kita lihat, ya sesungguhnya ini masih suka cita, saudara. Karena kalau kita lihat, mereka bisa duduk berdampingan bersama binatang-binatang liang. Balik lagi, kalau kita melihat kisah Adam juga demikian. Adam dan Hawa bisa berkumpul bersama, duduk bersama, mungkin makan bersama dengan para binatang liang itu. Tentu itu merupakan sebuah suka cita sendiri. Karena tidak ada yang saling menggigit. Tapi Alkitab mencatat, semuanya ketika manusia itu berdosa, tatanan Allah itu semuanya menjadi rusak. Jadi binatang-binatang liar yang tadinya jinak, tidak apa-apa, semua berubah. Jangankan kita bersentuhan, saudara. Kadang-kadang kalau di dalam kebun binatang, kita lihat ada seekor singa sedang di dalam pintu besi. Ada pembatasnya, ada sekatnya. Dia ada di dekatnya, sedang melihat. Lalu kalau dia mengau, kita pun akan terkejut. Padahal kita tahu itu ada pembatasnya. Kita bisa bayangkan kalau jeruji besi itu cabut. Kita bisa bayangkan kalau jeruji besi itu cabut. Kita bisa bayangkan kalau jeruji besi itu cabut. Tidak ada lagi sekat antara binatang dan manusia. Nah, sesungguhnya ini mengerikan. Waktu orang-orang dibaktis, semua punya level yang sama, saudara. Mungkin semua bisa duduk berdampingan, saudara. Tidak ada yang berkelahik. Tidak ada yang berselisih. Sungguh-sungguh dia adalah pribadi dan manusia yang baru. Tapi apakah begitu terus sampai kiamat, saudara? Tentu tidak. Tidak ada yang sama seperti manusia yang berdosa. Jadi ketika manusia itu berbuat dosa. Tidak ada yang犯罪后, itu juga yang merusak hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Maka seringkali juga bisa ada kekacauan di dalam jeruji. Jadi juga ada kekacauan di dalam jeruji. Mungkin dulu terkenal, dia pengurus yang baik. Wah, tapi beberapa belakangan, dia itu berubah. Kata-katanya pedas sekali. Dia bisa menusuk siapapun. Dia bisa menggigit pengerja. Ini seperti binatang liar. Dia itu berubah. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Di dalam Yeremia pasal 10. Ayat 22. Yeremia 10 ayat 22. Terdengarlah suatu berita bunyinya kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara. Untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi. Menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Saudara bayangkan, saudara. Serigala-serigala itu ada di mana? Dia bersembunyi, dia bersembunyi di mana, saudara? Dia bersembunyi di kota-kota hingga itu. Ini menakutkan, saudara. Karena semuanya bersembunyi di gunung Tuhan yang kudus. Wah, celakanya saudara, kita tidak tahu. Itu adalah serigala. Jadi, pas sesi yang keempat, kita bisa melihat ada hal yang kita bisa kupas lebih dalam. Yudas sudah ketahuan, dia itu setannya, saudara. Yudas, kita tahu dia adalah魔鬼. Dia adalah pelakunya. Tapi kita bisa melihat dia menggunakan topengnya, saudara. Murid-muridnya tidak ada yang tahu. Ternyata orang itu di sebelahnya, saudara. Jadi, seolah-olah itu juga bersang bunyi. Tidak ada yang tahu. Jadi, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi, kita harus menikmati. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita bisa melihat kisah para Rasul. Kita bisa melihat kisah para Rasul. Kisah Rasul, ayat yang ke-29. Ayat 28 dan 29. Ayat 28. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamu lah yang ditetapkan roh kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kita tahu ini bicara tentang gereja. Ayat 29 kita lihat. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mereka mengikuti dia. Jadi, sama persisera. Begitu gereja itu muncul, Paulus menciuk. Ada serigala di sini. Jauhui出现, Paulus说, ada huli cairang di dalam. Dan ini bukan serigala biasa, saudara. Ini dikatakan serigala. Serigala yang ganas. Kita bisa bayangkan ya, kalau di sini ada serigala, satu kumpulan jemaat itu saya kira pada takut. Kalau kita lihat nasional geografik itu suka ada haina, saudara. Binatang ya. Itu menyeramkan sekali. Semua kumpulan binatang itu bisa lari ketika ada dia. Itu mungkin baru satu, saudara. Kita kebayang nggak serigala-serigala itu akan bermunculan. Kita lihat ayat yang ke-29. Tidak akan menyayangkan. Dia tidak punya belas kasihan sama sekali. Dia tidak berpikir panjang. Wah, kasihan ya. Wah, nggak ada, saudara. Jangan pikir demikian. Dia bahkan muncul. Dari mana? Dari petinggi-petinggi gereja. Karena kalau kita lihat, Paulus ini bicara sama siapa? Bicara perpisahan dengan para peniliki jemaat. Ini adalah para penatua yang bertanggung jawab untuk menjaga kawanan domba. Tapi di ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri. Jadi, Paulus melihat, saudara. Wah, di antara para petinggi gereja itu justru muncul serigala yang sangat ganas sekali. Dan serigala ini tidak akan menyayangkan kawanan domba itu. Saya jadi kadang-kadang takut, saudara. Kalau melihat ini di gereja. Saya melihat ini di gereja. Orang begini ekstrimnya tidak peduli. Jemaat itu mau jatuh, mau ke gereja atau nggak? Tidak peduli, saudara. Dia tidak akan menyayangkan kawanan domba itu. Karena memang tujuannya, kehadirannya untuk membunuh dan membinasakan mereka. Jadi, ini sangat mengerikan sekali. Ini sangat mengerikan sekali. Kalau kita lihat, Paulus mengatakan demikian. Kenapa, saudara? Karena sebelumnya dia punya kasus. Dalam kitab Galatia, dia mengatakan, Aku heran mengapa engkau begitu lekas berbalik. Padahal dia yang membangun gereja itu dalam beberapa tahun saja. Tidak lama, mungkin dua, tiga tahun. Semuanya itu berbalik, saudara. Tadinya itu benar, tapi berubah seketika. Kenapa bisa berubah? Tentu ada serigala-serigala ini. Maka di situ, dia mewanti-wanti kepada para penilai jemaat. Meringatkan mereka, jangan sampai mereka sendiri justru menggenapi apa yang menjadi nubuat di dalam Alkitab. Kalau kita lihat di dalam Filippi Pasal 2. Kalau kita lihat di dalam Filippi Pasal 2. Filippi Pasal 2. Filippi Pasal 2. Ayat yang pertama. Dijet. Sorry, saudara. Pasal 3 ya. Pasal 3 ayat yang kedua. Pasal 3 ayat 2. Masal 3 ayat yang kedua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyungat-penyungat yang palsu. Jadi, setiap gereja itu. Paulus lihat itu. Ternyata ada anjing itu di situ. Jadi, di dalam semua教会, kita harus terlalu cinseng, 防ih, cien le. Kalau kita belajar kitab Filippi, apa tema kitab Filippi? Kita belajar Filippi. Bersuka citalah senantiasa. Tapi ketika ada anjing di gereja, ada pengerja-pengerja yang jahat, apakah jemaat bisa bersuka cita? Tidak ada yang bersuka cita. Tidak ada yang bersuka cita. Karena isinya perkelahian dan perselisian semua. Tidak ada damai sejahtera. Mungkin pendeta ribut sama pengerja. Mungkin pengerja sama jemaat. Atau jemaat pun dengan pendeta. Kita bisa bayangkan kalau gereja dalam keadaan seperti ini. Apakah kita bisa beribadah dengan sejahtera? Karena ada begitu banyak serigala-serigala di gereja. Tapi disitu kita bisa melihat Paulus dengan yakin dia menghadapinya, saudara. Paulus seseorang harus bagaimana menemukan dia memberikan semangat kepada jemaat agar tetap bersuka cita. Dia memberikan semangat kepada jemaat agar tetap bersuka cita. Kalau kita lihat perumpama Tuhan Yesus, ada biji sesawi. Biar tubuh besar menjadi pohon. Dia长大, dan mingguan. Di situ juga ada burung, saudara. Nia, su住 di mana? Selalu ada binatang. Di mana juga ada binatang. Maka semua ini tertulis dalam kitab, kita tidak boleh sepilai, kan? Jadi,圣经所描述的全部 kita tidak perlu menemukan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu Pasal 6, di situ ada muncul kuda putih. Kuda putih ini kita tahu ya, ini adalah gereja Yesus Jati. Jangan dengar tafsiran di luar, saudara. 不要听外面的结束. Karena di luar, ini justru ditapsir COVID-19. Karena kuda putih ini, dia itu membawa panah. panah itu kalau klik bahasa aslinya, tokso. Yang berkaitan dengan toksit. Toksit itu racun. Ini dengan duk yu guan. Dan dikatakan ketika muncul, dia dikaruniai sebuah mahkota. Dia dikaruniai sebuah mahkota. Mahkota itu kron. Jadi artinya mereka hubungkan, bahwa itu adalah racun yang ada mahkotanya. Kalau kita lihat virus corona itu bulat, ada kayak bulu-bulu jacam itu ya, saudara. Mereka bilang ini masanya kuda putih, jadi virus corona. Jadi bukan, saudara. Jadi gereja kita menghasil, ini adalah gereja sejati. Kalau kita lihat di dalam kita wahyu pasal 19. Jadi siapa penunggang kuda putih itu? Jadi kuda putih itu, yang mengendalikan dan menunggangin adalah Tuhan Yesus sendiri. Ayat 11. Wahyu 19, ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan yang menungganginnya bernama yang setia dan yang benar. Yang menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi Tuhan Yesus yang menunggang dan mengendalikan gereja sejati. Dan dia lah yang mengontrol peperangan itu. Dan dalam peperangan ini, tidak, lagi-lagi tidak boleh sepelekan. Sekarang kalau kita lihat media, lagi perang ya Rusia dengan Ukraina. Kalau kita lihat-lihat sekilas, saudara, wah itu makan biaya besar sekali. Tidak sampai seminggu ya, bahkan per hari Rusia itu bisa menghabiskan 288 triliun, saudara, untuk biaya perang. Per hari. Ya, sangat besar sekali. Kalau kita lihat dari sisi Ukraina. Akibat perang itu, wah ditaksir kerugiannya itu, bukan triliunnya lagi ya, kuadriliun, saudara. Jadi seribu triliun lebih, saudara. Jadi, kalau kita bicara, lihat peperangan rohani ini, wah ini benar-benar luar biasa besar. Kita bisa lihat dalam Wahyu Pasal 12, di situ ada peperangan di surga. Surga ini bukan surga di atas, saudara. Surga kekal, bukan. Ini adalah surga keselamatan. Ini adalah surga keselamatan. Ini adalah surga keselamatan. Di situ ada seorang perempuan berselubungkan matahari. Di situ juga ada seekor naga merah padam Naga itu sangatlah besar dan berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh Kalau kita lihat di ayat yang keempat Ekornya itu menyerap seperti bintang-bintang di langit Dan melemparkannya ke atas bumi Sering kita mendengar bahwa ini adalah malekat Tuhan yang jatuh Jadi di awal tadi ada malekat, dia jatuh dan ekornya menyerat sepertiga dari malekat-malekat yang lain Jadi sepertiganya itu ditafsir sebagai malekat-malekat yang ikut jatuh Tapi sebenarnya itu bukan demikian Karena kalau kita lihat di dalam kitab wahyu bagian awal Pasal 1 ayat 19 Di situ ada pembagiannya Di situ harusnya mulai dari pasal yang keempat itu terjadi di masa depan bukan di masa lalu Artinya kalau pasal 12 ini harusnya dihitung bukan masa lalu Bukan iblis zaman dulu yang jatuh Tetapi di masa depan Maka peperangan ini sesungguhnya bukan peperangan di surga Tapi peperangan di surga keselamatan di dalam gereja itu sendiri Dan bintang-bintang ini siapa saudara? Kalau kita lihat pasal 3, pasal 1 Kita bisa melihat ini adalah para pekerja-pekerja di gereja Kalau lihat di Rema Malah merujuk ke pastor Kalau kita lihat di dalam Yesaya Kalau kita lihat di dalam Yesaya Yesaya Ada ayat 13-14 Mungkin alkitab elektronik selisih satu ayat Ayat 14 dan 15 Tapi di alkitab manual saya Ada ayat 13 dan 14 Maka Tuhan mengerat dari Israel Kepala dan ekor Batang dan ranting pada suatu hari juga Ayat 14 Tua-tua dan orang yang terpandang Itulah kepala Dan Nabi yang mengajarkan dusta Itulah ekor saudara Jadi ketika ekornya itu terseret saudara Menyeret Bintang sepertiga bintang-bintang itu jatuh Artinya Nabi itu saudara yang mengajarkan ajaran sesat itu Menyeret begitu banyak jemaat Bintang-bintang Di dalam gereja Itu banyak berjatuh Jadi peperangan rohanu itu begitu mengerikan sekali Banyak yang jadi korban Maka kita harus waspada dengan yang satu ini saudara Jadi kita harus bekerja Nah kalau kita lihat di dalam Wahyu Pasal 19 Ayat 19 dan 20 Ayat 19 Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi Serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang Kuda itu dan tentaranya Maka Tertangkaplah binatang itu Dan bersama dengan dia Nabi Pasu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya Dan dengan demikian Yang menyesatkan mereka dan telah menerima tanda dari binatang itu Dan yang telah menyembah patungnya Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh berelam Jadi saudara kita bisa melihat Ada peperangan Ya si penunggang kuda putih itu melawan binatang buas itu saudara Dan ayat yang ke-20 Penunggang kuda itu menangkap binatang buas itu saudara Dan semua Nabi Pasu juga ditangkapnya Dan intinya melemparkan mereka ke dalam lautan api yang menyala-nyala Artinya disini kita bisa melihat memang ada masa depan yang baik yang indah Di kiri Yesus Yati saudara Di mana kita bisa melihat bahwa ketika Yesus yang memimpin peperangan itu Yang mengendalikannya Dia akan menangkap para binatang itu Dia yang akan melemparkannya Kedalam perapian yang menyala-nyala Kita balik ke Yuda saudara Di dalam Yohanes pasal 13 Yohanes pasal 13 Yohanes pasal 13 Yohanes pasal 13 Kita lihat di ayat yang ke-27 27 Dan sesudah Yudas menerima roti itu Ia kerasukan iblis Maka Yesus berkata kepadanya Apa yang hendak kau perbuat Perbuatlah dengan segera Jadi kita lihat Yudas dia kerasukan setan Yuda Yuda Sungguh ironis saudara Di ayat yang ke-27 Yudas menerima roti itu 27 juta Yuda Ini menerima roti itu Jadi ketika dia menerima roti itu Adanya makan berjaman kudus Nah disitu saudara Dia justru kerasukan Nah ini Ada satu perubahan Karena kalau kita lihat Tentu sebelumnya Dia adalah sangat elak Di mati Tuhan Dia adalah domba Domba Tetapi Dalam waktu sekejap Dia bukan lagi domba Dia menjadi Serigala yang begitu Dia menjadi Kenapa kita bilang serigala Karena dia tidak segan-segan Menggigit Bahkan menelan gurunya sendiri Dan iblis merasukinya Dan dia mengeksekusi Apa yang menjadi Rencananya Mereka Dan ini terjadi di kalangan Jemaat Kita Gereja kita ya Mungkin gereja besar Suka mengadakan Perjamuan kudus Biasa Tiga bulan mungkin ya Setiap tiga bulan Ada perjamuan kudus Dan Selama saya bertugas Biasanya di mana-mana Itu salah satu Moment yang paling banyak Di hadiri oleh Jemaat Dan mungkin ketika Firman Tuhan Diberitakan Kita nyanyi Kidung rohani Kita Wah mendengar Firman Kita Mungkin bisa menangis Saudara Kita seolah-olah Sadar Akan dosa-dosa kita Kita mungkin Mengaku dosa Kita Mengaku Segala Kesalahan Kita Mungkin Kesalahan Kesalahan Kita Yang begitu Banyak Kecil-kecil Kita ingat Saudara Kita Mohon Ampun Kepada Tuhan Kita Berdoa Supaya Tuhan Mengampuni Dosa Akhirnya Kita Layak Untuk Menerima Sakramen Perjamuan kudus Tapi masalahnya Setelah Menerima Itu bagaimana Apakah Kita Masih Jadi Domba Masih Jadi Domba Artinya Kehidupan Kita Setelah Bertobat Itu Berdoa Baik Saudara Kita Huj 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 Sama Seperti Yudas Juj Huj 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 Terima Tsi Huj 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 Tidak Huj Huj Tidak удat Ya 忠 Tidak po Untuk menahan gurunya Ini menjadi peringatan bagi semua orang Bagi saudara-saudara saya Kita janganlah demikian Sejatinya kita adalah domba-domba Allah Dan biarlah kita terus-menerus menjadi domba Allah Jangan mungkin di gereja itu jadi domba Tapi seketika itu juga tidak berubah menjadi serikat Jadi seolah-olah itu segedar formalitas belakang Karena seringkali pengurus kan suka mengingatkan Mau perjaman kudus Karena diingatkan, kadang-kadang kita jaga-jaga Kita tidak melakukan dosa Sebenarnya juga bagus Tapi itu harus konsisten, kita pegang dan jalan Terus-menerus Sebelum dan sesudah perjamanan Sehingga kita, status kita tetap sama di depan Tuhan Kalau kita lihat di dalam Alkitab Maka Paulus senantiasa mengajak para jemaat Untuk menguji dirinya Paulus mengingatkan bahwa di antara beberapa jemaat Juga ada yang jatuh sakit Bahkan ada yang meninggal Dikatakan, itu harusnya boleh menjadi peringatan bagi kita semua Kita harus senantiasa bercermin dan menjaga kehidupan kita Kita lihat di dalam Wahyu Pasal 11 Ayat yang pertama Wahyu Pasal 11 Ayat yang pertama Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buru Seperti tongkat pengukur Supaya dengan kata-kata yang berikut Bangunlah dan ukurlah baik suci Allah dan mesbah Dan mereka yang beribadah di dalam Jadi menjelang kedatangan Tuhan Harusnya kita harus senantiasa mengukur diri saudara Jadi apa yang harus kita ukur? Kita harus mengukur diri saudara Kita bisa memastikan kita itu adalah domba-domba Allah Karena domba Allah itu dia tidak punya senjata Tidak akan menggigit orang Jadi jangan sampai kita itu menjadi serigala Pada zaman Yesus Aku mengutus kamu Seperti domba di tengah serigala Yesus de ssidai Soh,我派你 Juga好像 yang cun Zai这个 Cailang当中 Jangan sampai serigala Yang diluari semua Masuk merangsak ke dalam Saudara Kita ada di kerumun serigala Juga adalah domba-domba Juga adalah ssidai Kita harus pertahankan status itu Juga adalah serigala Juga adalah serigala Maka kita akan suka cita dan damai sehat Beribadah kepada Tuhan Juga adalah serigala Sisi ini sampai sini Kiranya Tuhan Yesus memberkati Jatau zili wajzi Yang senjufu tajam